Tribunur seberedar isu PLT Gubernur Ali Yassin Ali akan memerintahkan pansel membuka kembali proses asesmen lelang jabatan di 6 OPD lingkup Pemprov Maluku Utara. Ada pun hal tersebut justru ditentang keras dari Akademisi dan Pengajar Universitas Kairon Ternate, Muamil Sunan. Menurut Muamil, proses lelang yang sudah dilakukan berjalan lancar, sehingga peserta lelang sebelumnya bisa saja mengugat PLT Gubernur dan menyampaikan ke KASN maupun BKN. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ternate. Samsul Sardi, silakan untuk laporan legapnya. Ya, terima kasih rekan Adila di studio dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribunus di mana saja berada. Kembali lagi bersama saya Samsul Sardi, wartawan Tribun Ternate, Muamil Putara, melaporkan adanya informasi calon pejabat Gubernur Makutara atau PLT Gubernur Makutara yang bakal meminta timpan sel evaluasi lelang jabatan selengguah di 6 organisasi perangkat daerah PEMPUS Makutara untuk diulangi kembali proses asesmen, tahapan asesmen dari awal. Sehingga wacana tersebut akhirnya disikapi kalangan publik di Makutara melalui akademisi dan pengajar wabarakat Gubernur Ternate, Muamil Sunan. Di mana Muamil Sunan menegaskan bahwa PLT Gubernur akan bisa digugat oleh sejumlah peserta yang mengikuti asesmen yang telah dilewati ini, sehingga karena PLT Gubernur mencoba meminta kembali asesmen ini diulangi kembali. tersebut menurut Muamil, Gubernur bisa digugat di pengadilan, bahkan sejumlah peserta ini akan bisa meroporkan Gubernur ke BKN maupun ke KSN. hal ini bisa diulangi kembali, dibukaan asesmen kembali oleh PLT Gubernur kepada tim pansel, namun menurut Muamil, peserta tersebut tetap diikuti kembali dengan hasil, dengan orang-orang yang sudah diikuti, dengan orang-orang yang sudah diikuti semula ya tribunasi. tersebut tidak bisa dimaksanakan bahwa PLT Gubernur. Akademisi Muamil Sunan juga meminta hal ini tidak diulangi lagi jika terjadi jadwal-jadwal seperti pembukaan asesmen untuk itu. bahkan hal ini juga ditanggapi oleh tim pansel yang mengaku sejauh ini belum mendapat informasi resmi dari PLT Gubernur Menurut Putara untuk membuka kembali tahapan asesmen evaluasi atau lelang terbuka di edang UPD. yang diakui langsung oleh ketua tim pansel Prof. Alting sendiri yang dioperasi langsung oleh wartawan Tribun Ternatecom. Mungkin itu saja rekan Adila Sanzusardi melaporkan dari Ternate. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Terima kasih.